Saudara digitalisasi pemasaran hasil produk bagi pelaku UMKM sangat penting untuk memperkenalkan produk sekaligus menarik minat calon pembeli agar dapat menghasilkan pendapatan. Salah satu cara mempromosikan hasil produk melalui sistem digital adalah menggunakan kamera smartphone untuk menghasilkan foto yang menarik agar dapat dipromosikan secara online kuna menarik minat pembeli. Rumah BUMN perusahaan listrik negara Cabangbo Jawa menyelenggarakan pelatihan fotografi bagi pelaku usaha kecil menengah dengan menggunakan smartphone untuk dapat mempromosikan hasil produk secara online melalui sistem digitalisasi sehingga semakin dikenal masyarakat khususnya konsumen dengan hasil foto yang unik dan menarik. Pelatihan yang melibatkan sejumlah pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Ngada ini dengan narasumber fotografer profesional memberikan materi terkait cara pengambilan foto yang indah dan menarik dengan menggunakan alat sederhana termasuk pencahayaan baik dari lampu maupun sinar matahari. Agar hasil foto dapat terlihat menarik untuk dilihat serta membangkitkan minat konsumen untuk membeli produk UKM. Pengelola rumah BUMN perusahaan listrik negara Cabangbo Jawa Markus Lina menjelaskan bahwa pelatihan fotografi sangat penting bagi pelaku UKM agar dapat berkreasi dan inovatif untuk memanfaatkan kamera smartphone dalam pengambilan foto produk terbaik untuk bisa dipublikasikan dengan menarik minat pembeli sehingga ada peningkatan pendapatan bagi pelaku UKM yang ada di Kabupaten Ngada. Mendukung bagaimana mereka menjual produk-produk mereka lalu kemudian fotografi sangat praktis sekali melalui smartphone karena mereka bisa membawanya kemana-mana kapan saja dan dimana saja mereka dapat menjual produk mereka itu dengan menggunakan HP Nah ketika mereka menggunakan HP pada saat itu mereka menggunakan untuk memotret memotret bagaimana tentang produk mereka melalui HP Pelatihan fotografi yang difasilitasi oleh PLN merupakan bentuk kepedulian bagi pelaku UKM agar lebih bergairah dalam mempromosikan produk secara online yang kini menjadi trending serta mudah menjangkau lapisan masyarakat bahkan sampai ke luar negeri tanpa batasan dengan memanfaatkan kealian dalam pengambilan gambar hasil produk dengan cara yang sederhana Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT melaporkan